Ini adalah harga BS di Jawa Barat yang menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjelaskan mengpirang Sababara Hatareka. Penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudi Nandesken, stok BS di Jawa Barat aman. Kukitnya warga di Pahing Panik Baying, ini adalah harga BS yang menjelaskan apung-apungan. Nalika diwawancara satu tas rapat pimpinan di Gedung Sate Kota Bandung, Puesenen Pas Sore 18 September 2020, Penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudi Nete Lakin, Senajan Ngahgar Alatan El Nino Narajang, stok BS di Jawa Barat, Kawilang Aman. Minangkatareka, kengukulan ngajaule harga BS pihaknya nyorang operasi beras turta gelar pangan murah. Jadi pertama cadangan beras aman untuk Provinsi Jawa Barat, dan juga untuk mengatasi pindahkan beras ini yang sudah mendapatkan operasi pasar, dan juga belar pangan murah. Dan ditambah juga dengan bantuan tangan yang sudah dikabat oleh Pak Presiden, di Jawa Barat itu terdapat 4,1 juta HPF, keluarga penerama. Jadi itu yang dikabatkan beras, dan memang kekeringan ini adalah melanda tidak hanya Indonesia ke dunia, tapi dikabat oleh BKG dengan ekologi diperkirakan November kita sudah mengambil musim hujan. Jadi artinya insya Allah pada saat tersebut kondisi sudah mulai. Kepala Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Barat, Erwin Gunawan Ngebrehgen, salah seji kasang tukang naik nah harga BST nyata warga anupenik baying. Padahal etah halte bisa mengaruhan inflasi di Jawa Barat, anu ayena niti hiji koma opat puluh tujuh year to date. Pastinya, artinya kan dengan operasi yang dilakukan, ini kan kadang-kadang inflasi dan harga ini selain pengaruh faktor suplai dan diwan, kan juga ada pengaruh persepsi, orang khawatir gitu ya, sehingga kekhawatiran itu kan kadang-kadang membuat orang terjadi panik baying gitu ya. Nah ini yang kita coba lakukan dengan melakukan operasi pasar dan gelar pangan murah secara masif terintegrasi pada titik-titik yang kita nilai dengan koordinasi gitu ya, merupakan titik di mana operasi itu akan dilakukan menuju masyarakat yang membutuhkan tempat sasaran dengan dukungan akan tetih semua, mudah-mudahan harga beras terkendali, inflasi terkendali, sehingga masyarakat Jawa Barat kesejahterannya dapat terpelihara. Sejeru ningkitu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Noneng Komaraneng Sih Ngebrehgen, pihak Nasatekah Polah Nitenan atau Nge Intervensi Industri Heller atau Anungagiling Dumeh persentase naiknya harga bangsal garing panen lebih mahal batan harga di pasar. Kita lihat bagaimana ke Heller-nya, karena sekarang kan persentase yang kenaikan di KPP, di HP-nya yang agak tinggi kan, dibanding HP yang di pasar pun persentasenya lebih tinggi, yang lebih di KP kan, jadi mungkin kita juga melihat, sebenarnya saat gas pangan tadi dari Kepala Dinas itu sudah melihat bagaimana di Heller. Dina tahun 2020 tilu, pemerintah Jawa Barat nyorang 57 kali operasi pasar. Dina bulan September bakal dikokolagen gelar pangan murah di Nahambalan Provinsi tilu 22 kali, serta Kabupaten Jengkota 100 hiji kali, tepiknya Desember 2020 tilu, make waragat anggaran belanja tak terduga.